Halo mamis, balik kagia cun aku kali ini adalah sharing time nah untuk kalian kali ini saya akan bahas tentang asibuster asibuster itu merupakan makanan yang dapat melancarkan dan bahkan meningkatkan kualitas dari asib ada banyak sekali ya makanan yang dapat membantu untuk melancarkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari asib yang kita produksi yang pertama itu yang paling sering dikonsumsi oleh orang adalah sayuran hijau sayuran hijau ini bisa dari bayang, angkung kemudian dari kelor, dari katuk dan sebagainya pokoknya yang warnanya hijau itu biasanya mengandung vitamin C mengandung serat, mengandung veron atau zat besi, mengandung kalsium, mengandung folat mengandung vitamin A, vitamin K dan sayuran hijau itu dapat membantu untuk menstimulasi hormon pendukung produksi asib yang kedua itu ada beras merah beras merah ini mengandung serat yang dapat membantu untuk melancarkan asib, yang ketiga itu ada ot ot ini mengandung serat, kalsium zat besi, vitamin B fitokimia, kemudian karbohidrat juga yang dapat membantu untuk mengurangi kecemasan kemudian mengandung antioksidan merangsang produksi asib dan juga melancarkan aliran dari asib yang keempat itu ada pepaya pepaya, nak pepaya ini yang muda ya biasanya itu mengandung kalsium zat besi, kalium fosfor, natrium, vitamin C nak pepaya ini dapat membantu ibu menyukui untuk lebih rileks kemudian mampu meningkatkan suplai dari asib yang kelima itu ada wortel wortel ini mengandung profitamin A kemudian mengandung enzim pitoestrogen yang dapat meningkatkan produksi dari asib kemudian yang keenam ada daging merah daging merah ini bisa daging sapi daging kambing daging unta daging domba dan sebagainya pokoknya berwarna merah itu biasanya mengandung zat besi zat besi yang tinggi sekali dan vitamin B terutama B12 daging merah ini mampu untuk meningkatkan kualitas asib kemudian yang ketujuh air putih air putih ini dapat mencegah dehidrasi dan dapat melancarkan produksi dari asib itu sendiri kalau misalnya konsumsi air putihnya kurang itu biasanya agak serap si asib yang diproduksi yang kedelapan ada ikan salmon ikan salmon ini mengandung asam lemak yang esensial kemudian mengandung omega 3 juga kemudian ada yang kesembilan ada ubi jalar ubi jalar mengandung kalium karbohidrat serat vitamin C B kompleks magnesium ini dapat membantu meningkatkan melancarkan produksi asib kemudian yang kesepuluh ada teh hijau teh hijau ini mengandung mineral dan antioksidan ini dapat melancarkan asib tapi untuk teh hijau ini ada batasannya yang dapat dikonsumsi itu maksimal 237 ml perharinya kenapa perlu dibatasi karena teh itu mengandung kafein nah kafein ini dapat mengganggu penyerapan dari FA sehingga biasanya malah dihindari oleh ibu nyusui khawatir FA nya itu tidak terserap baik di asib jadi asibnya itu produksinya tidak lancar nah tapi kita tetap bisa konsumsi cuma dibatasi itu tadi maksimal 237 ml saja yang kesebelas itu ada jambu biji jambu biji itu kaya akan vitamin C vitamin C ini dapat meningkatkan supaya dari asib vitamin C juga itu dapat membantu penyerapan dari zat besi loh makanya banyak-banyak konsumsi vitamin C ya kemudian yang ke-12 itu tahu tahu ini mengandung mineral vitamin dan kalsium yang ke-13 ada alpukat alpukat ini mengandung asam lemak esensial omega-3 folat vitamin C vitamin E dan potassium kemudian ke-14 itu ada semangka semangka ini mengandung fructosa fructosa ini bisa tinggi akan kalori kemudian mengandung serat dan air jadi bisa menambah asupan dan cairan tubuh dari semangka ini kemudian yang ke-15 ada pisang pisang ini kaya akan kalsium kalium dan vitamin kemudian telur telur itu mengandung lemak esensial dan tinggi protein juga selanjutnya ada susu susu dan turunannya produk susu dan turunannya itu mengandung vitamin D dan kalsium kemudian ke-18 ada kacang-kacangan kacang-kacangan ini baik kacang mede almond macadamia chipi terus kacang lainnya juga itu mengandung protein feron atau zat besi omega-3 dan vitamin E selanjutnya ada bawang putih kemudian ada fenugreek atau kelabat ini tinggi akan omega-3 beta-corotene vitamin B FE dan kalsium kemudian biji-bijian kayak biji adas biji jintan wijen barley itu dapat meningkatkan produksi asing kemudian ada buah bit juga buah bit kaya akan atoksidan dan dia juga kaya akan FE jadi bisa membantu untuk melancarkan produksi asing kemudian juga produk unggas seperti ayam bebek angsa dan sebagainya itu dapat meningkatkan produksi asing karena kaya akan FE dan kalsium dari makanan-makanan itu yang biasa saya konsumsi itu ada bayam katuk daun kelor wortel daging sapi daging ayam telur susu air putih kubijalar jambu biji tahu alkukat semangka pisang kacang-kacangan dan sebagainya ada banyak banget yang saya makan saya memang termasuk ibu yang aware banget soal asupan ini apalagi background saya itu ke memang orang pangan dan saya bekerja di bidang gizi saya mengajar di prodigizi jadi saya berusaha agar menerapkan ilmu yang saya punya di kehidupan saya salah satunya di makanan agar produksi asih saya itu tetap lancar dan tersupply-nya itu banyak dan saya rajin konsumsi makanan yang bersifat asih booster Alhamdulillah sampai sekarang anak saya sudah hampir 8 bulan itu asihnya tidak pernah seret ya Alhamdulillah lancar terus sejak muncul pertama kali asihnya itu Alhamdulillah sampai sekarang lancar banyak kebutuhan akan asihnya juga Alhamdulillah terpenuhi berat badannya normal bahkan menurut saya lumayan agar emplon Alhamdulillah selama 6 bulan pertama itu asih eksklusif ya dan untuk kasih asip juga jarang karena saya Alhamdulillah WFA ya karena dosen itu kan selama setahun terakhir ini WFA jadi saya tetap bisa DBF oke sekian untuk sharing kali ini semoga bermanfaat ketemu lagi di video yang lainnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax